Intro Hai Sobat Petualang, kali ini saya akan membahas wisata indah yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang patut Sobat Petualang kunjungi ketika berlibur untuk sekedar menambah foto di galeri Kabupaten Banyuwangi baru-baru ini ditetapkan oleh Organisasi Pariwisata Dunia sebagai Excellence and Innovation in Tour Ini membuktikan bahwa Kabupaten Banyuwangi telah berkembang menjadi ikon wisata Indonesia Dulu Banyuwangi hanyalah tempat persinggahan bagi wisatawan yang ingin berwisata ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang Beberapa tahun ini banyak permunculan wisata-wisata baru di kota Banyuwangi Seiring perkembangannya tren media sosial, banyak lokasi wisata yang dulunya tidak dikenal orang sekarang menjadi viral Usatawan sekarang menjadi lebih mudah mencari informasi mengenai lokasi wisata yang ingin dituju Inilah 5 tempat usata indah Banyuwangi menurut Sobat Petualang yang perlu dikunjungi Yang pertama Wisata Manggrove Bedul Mendapatkan julukan wisata hutan mangrove, saya rasa tidaklah berlebihan untuk tempat ini Karena memang di tempat ini banyak sekali ditumbuhi mangrove atau bakau yang membentang luas sejauh mata memandang Terhitung sekitar 27 jenis mangrove dari 16 famili yang tumbuh subur di hutan mangrove blok Bedul ini Wisata Banyuwangi Manggrove Bedul terletak di desa Sumber Sari kecamatan Purwoharjo Wisata ini menawarkan wisata edukasi alam tentang pelestarian pohon mangrove dan luas dari hutan mangrove ini sekitar 2.300 hektare Membentang sejauh 16 km Berdekatan dengan Taman Nasional Alas Purwoh, biasanya para wisatawan selain berkunjung ke sini juga menempatkan diri ke pantai-pantai lain di sekitarnya Selain itu, pengunjung juga bisa menyewa kapal motor untuk berkeliling di segera anakan Dengan tarif berkisaran Rp10.000, pengunjung sudah bisa puas berkeliling Di sini terdapat pula tempat untuk membeli hasil laut yang bisa dimasak langsung di tempat Harganya terjangkau dan ikannya juga masih fresh Yang kedua, Pantai Teluk Ijo Banyuwangi memiliki wisata pantai yang sangat beragam Salah satunya yang terbaik adalah Pantai Teluk Ijo atau biasa dikenal dengan Green Bay Pantai ini terletak di desa Sorongan, Kecamatan Pasenggaran Sekitar 50 km dari kota Banyuwangi Untuk menuju ke sini bisa dengan mobil sekitar 1,5 jam perjalanan Untuk mencapai ke pantai ini, Anda bisa berhenti ke Pantai Rejekwesi dan melanjutkan menggunakan prahubut Tarifnya sekitar Rp35.000 per orang untuk pulang perjalanan Jika Anda ingin lebih berpetualang, kalian juga bisa trekking menuju ke pantai Teluk Ijo memiliki landscape pantai yang luas dan laut yang hijau Anda bisa berendam di pantai karena airnya sangat tenang dan tidak berombak Yang ketiga, Wisata Bang Sering Underwater Jika kamu menyukai kegiatan bawah air Lokasi wisata di Banyuwangi ini sangat cocok dengan kamu Bang Sering Underwater atau biasa disingkat Bandar Merupakan wisata alam berbasis konservasi terumbu karang Ada terumbu karang yang alami, ada juga yang buatan Tempat wisata ini tercipta sebagai buah hasil dari kerja keras para nelayan desa setempat Di sini kalian bisa berenang bersama ikan hiu yang sudah jinak Dan menikmati koral-koral bawah laut yang menapjukan Untuk mencapai ke lokasi ini tidaklah sulit Objek wisata Bang Sering Underwater terletak sekitar 20 km ke utara dari kota Banyuwangi Dari jalan raya, lokasi pantai masih 1,5 km lagi untuk masuk ke lokasi Yang keempat, wisata Kawah Ijen Wisata Banyuwangi ini sudah terkenal di Indonesia maupun di mancanegara Lokasi ini selalu ramai baik di weekday maupun weekend Turis asing banyak yang berkunjung ke sini karena penasaran dengan blue fire yang ada dua di dunia Salah satunya yaitu adalah di Kawah Ijen Kawah Ijen sendiri terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso Kawah Ijen terletak di ketinggian 2799 mdpl Di tengah-tengah kawah ini terletak tambang belerang yang setiap hari mengeluarkan api berwarna biru Fenomena inilah yang dicari kebanyakan wisatawan Walau memang untuk mencapai ke dasar kawah sangatlah sulit Diharuskan untuk naik turun tangga sejauh 500 m untuk mencapai dasar kawah Namun semua tidak akan sia-sia Yang kelima Jawatan Benculo Jawatan atau yang dalam bahasa sekarang adalah Departemen Ini dulunya adalah kantor dari pengelolaan kereta api daerah Banyuwangi Namun setelah tidak digunakan lagi, sekarang dijadikan tempat wisata Selain itu, jawatan Benculo ini juga digunakan sebagai daerah resapan air yang dikelola oleh Perhutani Banyuwangi Di jawatan Benculo ini sangatlah cocok bagi kalian pencinta selfie ataupun untuk hunting foto priwet Pohon-pohon yang tinggi dan suasana hutan yang asri membuat jawatan Benculo memiliki sensasi seperti di luar negeri Selain itu, pihak pengelola juga banyak menyediakan tempat rekreasi lain yang seru Seperti memancing, bakar ikan, dan aksi menantang arum jerang Apabila ingin menikmati wisata ini, penghujung harus membayar biaya tambahan dan biaya tersebut sangat terjangkau Nah, itulah informasi dari 5 tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi menurut Sobat Petualang yang patut dikunjungi Serta, masih banyak lagi tempat-tempat yang ada di Kota Banyuwangi yang perlu Sobat eksploror keindahannya ketika sedang berlibur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!